Ada tiga, kesuburan kimia yang berkaitan dengan pokok anorganika, kesuburan fisika berkaitan dengan teksturnya, dan kesuburan biologinya berkaitan dengan keberadaan cacing tanah yang ada di tempat-tempat. Jadi ketiga-tiganya saling mendukung untuk mencapai produktivitas optimal. Terima kasih. 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 general Bapak semua ini adalah indikator utama yang Bapak harus punya nah teknologi ini saat ini memang belum ada yang ambil tanah terus ditaruh di ini cawan terus didoain keluar angkanya belum misalnya ini diambil tanahnya kirim Pak Muhaya dianalisis baru keluar hasilnya nah tapi gampang indikatornya tadi ketika cek organik 2% itu mayoritas biasanya cacing-cacing tanah masih banyak hidup di piringan pohon nah pihak di atas lima itu biasanya tidak ada senduduk tahu senduduk tahu senduduk itu itu enggak tumbuh ada tumbuh banyak gitu ya pakai sekawat lah alang-alang tapi kalau masih alang-alang pakai sekawat itu mayoritas itu KTK nya pasti di bawah 12 seperti itu jadi sampeyan menjaganya seperti itu nah indikatornya gampang lagi sampeyan kirim bahan organik nanti nanti kirimkan ke saya nanti saya analisiskan ya sampeyan ini nomor diripun saya nanti kalau analisis yang ini bisa nanti kami lihat ya nanti gampang Pak Bapak kalau konsultasi sama kebun itu Bapak gampang Bapak video ini aja kirim ke saya Pak mohon direviwakan gitu apa yang harus saya lakukan gitu terakhir saya balas Pak Bapak dijual saja itu secara penghubukannya secara tanamnya pertama secara tanamnya secara itu pertanyaan pertama keduanya untuk lahan-lahan yang buka kabel ini apa bisa saya bawa itu tanam seperti ini terakhir makasih Pak jadi perihal ekstambang tadi juga di apa di Instagram atau di Facebooknya pernah tentang itu sama jadi mau ekstambang mau itu area reklamasi indikator kesukurannya adalah tetap menggunakan hal yang sama nah kan kita tahu kesesuaian lahan kesesuaian lahan itu kita gunain hal yang utamanya adalah kedalaman solung kedalaman solung itu adalah tingkat tanah tanah media tanah sampai ketemu batuan induk senya nah itu otomatis yang kalau tambang itu sudah diadakan apa galian senya atau horizon senya udah diangkat menjadi ke atas sehingga lapisan solung tanah yang harusnya ada 60 cm ini biasanya udah di cutting nah cuttingnya kita nggak ngerti dibuang tanah kemana nah otomatis cara mereal merebolisasinya adalah tetap harus mengisi dulu lapisan permukaan atasnya dengan penggantian tanah mau pakai tanah mineral lain nggak papa nah sampai ke indikator kesukurannya karena kita udah tahu ketika tanah ekstambang itu adalah kelas lahan udah kelas lahan ketiga itu udah kelas lahan n1 nah n1 itu faktor pembatasnya untuk urusan ini adalah kedalaman solung nah solungnya itu yang harus digantikan nah saya punya pengalaman di Kalimantan Selatan itu juga tambang batibara itu pertama adalah nanamnya lubang besar medianya diganti media baru jadi dua kali dua meter dia tanahnya diisi dengan tanah dia satu dam truk itu untuk dua lubang cuma masalahnya ini pertanyaannya adalah bisa nggak ditanam bisa sebentar dulu nanti kita besi rasionya yang paling penting kan gitu itu dengan penggantian medianya nah kedua kalau memang cara cuttingnya yang sebelumnya benar maka nanti kita minta suruh membalikkan lagi medianya kalau enggak seperti itu nah pupuknya apa Nah ketika sudah terlanjur ditanam kita nyari C organiknya nggak dapat kita nyari katika nggak dapat pihaknya nggak dapat maka adalah bahan organik ini yang utama berarti di lubang tanamnya ketika koheo kita harus siap buah karung dosisnya boleh Pak sama dengan dosis mineral tetapi bahan organiknya harus diperbanyak karena kita memperbaiki media membentuk media baru kalau enggak gitu Pak nggak jalan tapi akhirnya tanaman TBM satu plus satu TBM satu plus dua TBM lima plus enam akhirnya umur sampai sembilan tahun nggak panen-panen Pak karena apa karena kondisi medianya yang enggak support jadi silahkan bisa ditanam tetapi harus bahan organiknya harus berani kenapa Pakmu kok selalu bahan organik bahan organik bahan organik bahan organik karena saya yakin Bapak tahu Bapak pupuk seberapa banyak ketika KPKnya enggak di atas 13 Pak Bapak pupuk yang taburkan itu cuma hilang begitu saja nggak ada mulutnya yang untuk tim karena indikator mulut itu ada indikator kapasitas tukar hati yor indikator bahan organik bisa tertahan adalah C organiknya dan PH itu untuk mendukung bagaimana proses penyerapan haranya optimal terima kasih sudah nonton ke perhatian jenis bye bye